Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua Apa kabar ya hari ini? Semoga kita selalu dalam hidungan Allah ya Nah hari ini bertemu lagi dengan Ibu Sucirah Mawati Pada pembelajaran tematik Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdoa Let's pray Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Barzukni fahma Hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 Hari ini kita akan belajar menemukan pesan atau amanat dari sebuah dongeng Dan yang kedua menyanyikan lagu anak Ayo kita masuk ke pelajarannya Nah dongeng, siapa yang masih ingat apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi Yang mengandung amanat atau pesan tertentu Nah sedangkan pesan atau amanat adalah Hal baik yang bisa kita tiru dari sebuah dongeng atau cerita Setelah kamu mendengarkan cerita ibu nanti Kamu harus bisa menemukan pesannya ya Ayo kita mulai ke ceritanya Hari ini kita akan Ibu akan membacakan cerita yang berjudul Asal mula buah kelapa Kalian semua tahu buah kelapa kan? Ya tentu saja Karena buah kelapa terkenal dengan airnya yang sangat segar Kita masuk ya Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi Ia ingin mengunjungi penyihir sakti Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya Wahai penyihir sakti Ada sesuatu yang ingin kumohon darimu Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat Aku ingin diberi sesuatu olehmu Agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang Hihihi Permintaanmu cukup bagus Lahut penyihir itu Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil Dia berkata Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira Setelah mengucapkan terima kasih Dia berjalan menuruni gunung Di tengah perjalanan Dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu Ia ingin melihat apa isinya Namun ia tidak jadi membukanya Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti Ketika tiba di kaki gunung Lagi-lagi ia tergoda Ia ingin melihat isi kotak hijau tersebut Ia lalu membuka kotak hijau itu Tiba-tiba laki-laki itu berubah Menjadi pohon dengan daunnya yang panjang dan buahnya besar-besar Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung Karena kau tak mematuhi kata-kataku Kau berubah menjadi pohon kelapa Namun permohonanmu tetap terkabul Kau sangat berguna Tiap bagian dari Darimu Berguna bagi manusia Daunmu Buahmu dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia Sejak saat itu Pohon kelapa cepat berkembang biak Sehingga bisa dijumpai di mana-mana Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya Nah sekian cerita ibu pada hari ini Kira-kira apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut ya Apakah kamu tahu? Ya benar pertama kita harus menepati janji Yang kedua kita harus mendengarkan nasihat orang lain Nah seperti yang dilakukan pemudaian tadi Kenapa? Dia gara-gara tidak menepati janji Dan tidak mendengarkan nasihat dari si penyihir Akhirnya dia berubah menjadi pohon kelapa Padahal dia sudah berjanji Untuk tidak membuka kotak sejauh itu sebelum sampai di rumah Nah kamu juga ya Kamu harus menepati janji Dan mendengarkan nasihat orang lain terutama orang tuamu Dan yang ketiga Jadilah orang yang berguna bagi semua orang Seperti pohon kelapa Pohon kelapa itu banyak gunanya loh Seperti akarnya itu berguna untuk obat Batangnya itu berguna untuk membuat jembatan Daunnya bisa digunakan untuk membuat ketupat Buahnya bisa untuk diminum Tempurung dari buahnya bisa untuk kita Membantu kita membakar sate Untuk menjadi arang Daging buahnya bisa kita makan Nah lidinya bisa menjadi sapu lidi Begitu banyak sekali manfaatnya Seperti diri kamu Ibu yakin kamu mempunyai potensi yang besar Untuk berguna bagi semua orang Mulailah dari hal yang kecil Seperti membantu ibu melipat selimut kamu sendiri Merapikan kamar kamu sendiri Bantu ibu kamu menyapu Bantu ibu kamu menjaga adikmu Sehingga adik tidak mengganggu ibu ketika bekerja Kamu bisa melakukannya Ibu yakin kamu bisa Lakukan di rumah ya Selanjutnya ada tanaman yang berguna juga Yaitu tomat Tomat adalah mempunyai banyak manfaat Bisa untuk sayur, bisa untuk jus Dan banyak lagi manfaatnya Nah hari ini kita akan belajar lagu tentang tomat Kamu siap untuk mendengarkan? Oke, simak ya Ada yang muda Ada juga yang tua Yang muda hijau Yang tua merah Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Kuat omat berguna Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Kuat omat berguna Nah itulah contohnya Lagu tomat Coba kamu berlatih di rumah ya Ibu yakin kamu pasti bisa Nah sekian pelajaran kita hari ini Nah apa yang bisa kita simpulkan ya Pertama Dongeng mengandung amanat Atau pesan tentang hal baik yang bisa kita tiru Dari dongeng asal mula buah kelapa tadi Kita bisa mengambil pesan bahwa Kita harus menempati janji Dan kita harus menjadi manusia yang berguna bagi semua orang Yang kedua Latihan menyanyi Membuat kita bisa bernyanyi dengan suara yang merdu Maka latihanlah yang rajin di rumah ya Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa Let's pray Alhamdulillahi robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa anak-anak ibu Tetap rajin dan semangat ya Bantu orang tuamu di rumah Dan selalu jaga kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!